Intro 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 Selamat pagi adik adik Bagaimana kabar kalian semua Senang sekali Kayanti dapat berjumpa dengan kalian di Impact Kids Gereja Baptis pertama Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 6 ayat 17a Tapi sebelum kita melanjutkan mari kita bersama-sama berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang kembali Kehadapanmu untuk kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan Tolong kami supaya kami dapat mengerti dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik siapakah Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, Sahabat, Raja, Anak Allah, Anak Daud atau siapa bagi kalian Nah pertanyaan kedua Mengapa Yesus mati di kayu salib Wah ada yang bisa jawab Benar Yesus mati di kayu salib untuk kita Sehingga kita memperoleh keselamatan Dia menanggung hukuman yang sebenarnya Pantasnya untuk kita tanggung karena dosa kita sendiri Nah oleh karena kebaikan Tuhan itu Seharusnya kita bertobat Kita berubah taat Dan mengikuti Yesus Bukan mengikuti dunia Untuk terus berbuat jahat Berbuat dosa Wah tapi bagaimana caranya Dan gak mudah kaya T Kalau kita mengikuti Yesus Memang betul sekali adik-adik Tidak mudah saat kita mengikuti Yesus Lebih mudah untuk mengikuti dunia Dan melakukan apa yang kita sukai Atau yang orang lain juga inginkan Misalnya kita lebih menyukai bermalas-malasa Daripada belajar Wah apalagi ya Misalnya kita lebih suka Menonton TV Daripada membaca Alkitab Wah banyak hal Yang kita lakukan Tidak sesuai Dengan keinginan Tuhan Tapi keinginan hati kita sendiri Tapi adik-adik Karena kita sayang Kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita Yang sudah lebih dahulu Berkorban mati Di atas kayu salib Untuk menembus dosa kita Oleh karena itu Kita akan Mengikuti Yesus Meskipun tidak mudah Ya Kita membutuhkan Pertolongan Tuhan Dan tetaplah tenang Kenapa? Karena Yesus akan menolong Untuk kita Selalu hidup benar Mengikuti Yesus adalah Kasih karunia Tapi dimana kak Kalau aku Berbuat salah atau dosa Ketika kita Melakukan kesalahan Kita harus segera Kembali kepada Tuhan Meminta pengampunannya Kemudian Ia akan membantu kita Memilih jalan yang lebih baik Pengampunan Yesus Sangat luar biasa Adik-adik Dunia suka mengatakan Kepada kita Bahwa jika kita Mengikuti kata hati kita Kita tidak akan salah Namun itu tidak benar Hati kita penuh Tipu daya Dan perasaan kita Selalu berubah Terkadang kita mudah Untuk mengikuti Apa yang dilakukan Orang lain Namun Ketika kita Sungguh-sungguh Mengikuti Yesus Maka kita akan Memisahkan diri Dari segala sesuatu Yang mendatangkan dosa Adik-adik Mari kita membaca 2 Korintus 6 Ayat 17a Sebab itu Keluarlah kamu Dari antara mereka Dan pisahkanlah dirimu Dari mereka Firman Tuhan Adik-adik Tuhan Yesus Mau Kita hidup Mengikuti dia Mengikuti firmannya Dan tidak melakukan Apa yang dunia ini Lakukan Orang-orang dunia Banyak yang hanya Mementingkan Keinginannya sendiri Melakukan Apa yang diinginkan hatinya Bukan melakukan Apa yang diinginkan Hati Tuhan Kalau kalian semua Bagaimana Ya Kalian akan Mengikuti Tuhan Yesus Sama seperti Kayanti Adik-adik Mari kita bersama-sama Terus taat Melakukan firman Tuhan Di dalam kehidupan Kita Mari kita Berdoa Bapak di dalam Surga Terima kasih Tuhan Untuk renungan Pagi hari ini Yang begitu indah Kami bersyukur Tuhan Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami yang hidup Kau sudah rela mati Di atas kayu salib Untuk menembus Dosa-dosa kami Dan sebagai Ungkapan syukur kami Kepadamu ya Tuhan Kami mau taat Melakukan firman Kami mau setia Melakukan Apa yang kau Kehendaki Di dalam kehidupan kami Bukan melakukan Apa yang kami inginkan Tuhan ajar kami Untuk terus Tetap taat Mengikut Engkau Terima kasih ya Bapak Ampuni setiap Salah dan dosa kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Adik-adik Senang sekali Kayanti dapat Merenungkan firman Tuhan Pagi hari ini Bersama kalian Tetap jaga Kesehatan Dan tetap Semangat Untuk taat Dan setia Melakukan firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa lagi Di Impact Kids Gereja Baptis Pertama Selanjutnya Bye Impact Kids Selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi